Intro Pernikahan yang bahagia bukan pernikahan bebas konflik Karena Anda menikah dengan siapa saja saya jamin pasti akan terlibat dalam konflik Jadi bahagia adalah sikap hidup bahagia Bagaimana kita bisa menangani setiap konflik yang terjadi Kenapa terjadi konflik? Karena pernikahan adalah dua pribadi berbeda yang bersatu Nah perbedaan ini ada pada semua pasangan Maka mengelola konflik sama juga dengan mengelola perbedaan Perbedaan mau dipertengkarkan ya sampai mati bertengkar terus Tapi kita sebenarnya bisa dengan bijaksana mengelola perbedaan Dan bijaksana menyelesaikan konflik Kita bisa belajar bijaksana menangani konflik ini Dari Shelley Profit Howell yang menulis buku Resolving Conflict in Marriage Nah tips pertamanya adalah Jangan berpikir menikahi orang yang salah Kalau menjumpai banyak perbedaan di dalam pernikahan Karena sumber konflik adalah perbedaan Beda cara pandang yang satu pikiran, satu perasaan Berbeda cara menidik anak Berbeda prioritas waktu Berbeda dalam memandang masalah Memandangnya berbeda Berbeda lagi cara penyelesaiannya Berbeda cara prioritas pengaturan waktu Aduh segudang banyak perbedaan Nah maka langkah pertama Jangan berpikir menikahi orang yang salah Karena pikiran itu jelas Ujung konflik, ujung pertengkaran adalah perceraian Sebaliknya senjatai pikiran ini Bahwa berbeda itu indah Berbeda itu saling melengkapi Bahkan Tuhan memang menciptakan pria wanita berbeda Supaya menjadi satu untuk saling melengkapi Tips menangani konflik dari Shelley adalah Tangani, selesaikan Artinya bertengkar konflik untuk mencari solusi Bukan menyalahkan Ya misalnya masalah apa Wah salah pilih jalan lalu macet Nah berdebat lah lewat sana saja Enggak jangan lewat sini Tapi jangan bilang kamu sih lewat sini salah tadi Nah itu namanya masa lalu mencari kesalahan Wah kita bertengkar Gimana cara menyicil cicilan ini Mana yang harus dibayar Jangan kamu sih kemarin belanja Nah itu gak usah ya Jangan mencari yang salah Karena tidak usah disalahkan saja Ketika membahas konflik Misalnya sumber pertengkarannya Uangnya gak cukup Percaya saya Walaupun dia tidak mengaku Dalam hatinya pasti dia berkata Waduh kemarin saya beli Barang kebanyakan sih Saya yang gak perlu saya beli Nah bahkan kalau gak disalahkan Ada kemungkinan dia mengaku salah Tapi kalau disalahkan Ya bukan mencari penyelesaian gitu ya Jadi bertengkar itu mencari solusi Bukan menyalahkan Gimana ya anak kita ini Apa kita lesin ini Oh jangan les yang ini aja Oh itu aja kan begini Jangan Kamu sih gak bisa mendidik anak Nah itu namanya bukan mencari solusi Tapi mengajak berantem Mengajak bertengkar Carilah penjelesaian Dan bukan menyalahkan pasangan Tips berikutnya Cara menangani konflik dalam keluarga Adalah terbukalah pikiran Untuk membangun budaya baru Di dalam pernikahan Misalnya sumber konfliknya adalah Cara mendidik anak Bahkan mungkin orang tua kita Adik kita berkata Waduh istri kamu tuh Cara didiknya salah Kalau begitu anak kamu males Begini begini Waduh bahkan kita dikompori Untuk berkonflik Tapi kita melihat bahwa Dia mendidik anak seperti itu Karena orang tuanya juga Didik seperti itu Dan ternyata Anaknya berhasil juga Memang mungkin jadi kurang rajin Tapi hatinya baik Misalnya kita berhasil dari keluarga Dimana gak ada kasih karunia Ya gak ada yang gratis Anak minta duit Ya suruh kerja dulu Kerja baru dikasih gitu ya Lalu kita menikah dengan orang yang Keluarganya penuh kasih sayang Ya anaknya minta ya dikasih Seperti seolah-olah memanjakan Tapi ternyata Anak pasangan kita Tumbuh menjadi dewasa Tidak boros Tidak manja Karena kematangan dari sisi kerohanian Jadi cara didik itu tidak salah Kalau dipertengkarkan Jadi kalau kita terbuka pikiran Untuk membangun sebuah budaya baru Artinya dalam bertengkar tadi Kita mencari solusi Penyelesaian Titik temu Budaya baru Maka setiap hal Pasti ada jalan keluarnya Karena itu Tangani konflik dengan baik Karena itu akan membuat Pernikan Anda kuat Tapi kalau dihindari Maka tunggu Meledak dan bubar Selesaikan setiap masalah dengan bijaksana Dan nikmati pernikahan Dengan bahagia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!